Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dua lembaga gabungan dari KWDI dan PKP hari ini melakukan sidak di pekerjaan Bidah Sinamarga dan Bidah Pusisi Lampung di Kabupaten Pringseu Pringseu, Jejak Kasus Info, dua lembaga profesi di Kabupaten Pringseu Terdiri dari Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringseu, FKWKP Dan Dewan Pimpinan Cabang Komito Wartawan Reformasi Indonesia, DPCKWRI Kabupaten Pringseu melakukan kontrol sosial pada sebuah pekerjaan proyek pembangunan jembatan non-status Y Bulukarto di Kabupaten Setempat, Sabtu, tanggal 24 Juni tahun 23 Pekerjaan tersebut berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023 Melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Pada papan nama informasi pekerjaan tertera selaku pihak kontraktor CV, Duda Agung Persada Dan CV, Mitra Paksi selaku pihak konsultan pengawas Nilai kontrak pada pekerjaan tersebut yaitu Rp 7.567.000 Sementara itu masa pelaksanaan pekerjaan selama 220 hari Ada pun di lokasi didapati pekerjaan yang sedang berlaku Terlihat sejumlah pekerja sedang merangkai kawat baja dan mempersiapkan beberapa material jembatan Nampak juga satu buah alat berat melakukan pengerukan di sekitar lokasi jembatan yang akan dibuat Mirisnya, salah seorang oknum mengaku dirinya sebagai kepala logistik Diduga berusaha menghalangi wartawan yang sedang melakukan peliputan di tempat itu Parahnya, salah seorang wartawati media siber88.com berinisial YNT mendapat perlakuan tidak pantas dari oknum tersebut Dengan bernada tinggi seakan naik pitan, oknum itu mengambil ide kart milik YNT dan kemudian membawanya pergi Awalnya dia menanyakan ide kart saya, setelah saya tunjukkan idkart kemudian orang itu membawanya pergi begitu saja Kata YNT kepada tim media di lokasi pekerjaan Menurut YNT, sebelum menanyakan idkart miliknya, oknum tersebut dengan nada tinggi menanyakan kartu nama Serta tujuan awak media datang ke lokasi pekerjaan Saya takut sekali soalnya bapak itu kelihatan marah besar kepada tim wartawan yang sedang bertugas meliput Sebut YNT Sementara itu oknum mengaku kepala logistik tersebut saat dikonfirmasi mengaku dirinya tidak bermaksud menghalang-halangi tugas wartawan Dirinya mengaku heran mendapati begitu banyak awak media melakukan peliputan di sekitar lokasi pekerjaan jembatan Saya tidak bermaksud menghalang-halangi tugas kalian Saya hanya kaget begitu banyak wartawan di tempat ini Saya minta maaf kalau cara saya ini salah Ucap oknum kepala logistik tersebut Tim jejak kasus Spring Sewu Lampung melaporkan Kami kan kenalkan kami, kami dari tim gabungan dari dua lembaga profesi jurnalist Spring Sewu Menanyakan tentang sejauh mana proyek kegiatan ini yang dikerjakan Sudah berapa persen enggak? Kalau nanti persentrasi 20 persen Berapa anggarannya? 7 7, berapa? Bapak selaku konsultas tidak tahu? Tahu enggak apa 7 miliar yang ada di sana Jadi perlu diperhatikan ketika kami menanya berapa anggarannya 0 rupiahnya harus paham ya Pak? Terus perusahaan ini benar kan? Alamatnya juga Bisa kami nanti cek ya lokasi kantor perusahaannya ya Oke terus tadi kan kami mengambil dasar foto-foto besi yang ada tertera di Itu besi fondasi yang wajib digunakan ukuran berapa? Variatif ya Ada besi 12 Polos Ada besi 22 Ada besi 19 Ada besi 19 Sampai nanti untuk baloknya itu ada besi 25 Jadi untuk rangka bawah besi ada juga digunakan dengan besi 12 ada? Itu sebagai besi apa itu? Untuk sumuran Untuk sumuran Jadi untuk fondasi bawah tetap digunakan ukuran dati baju? Iya Sampai berapa tiang yang harus diperjakan? Untuk sumuran itu 6 Karena kemarin dari provinsi kan menjelaskan bahwa Untuk yang sebelah kiri itu dipindah dulu Kalau dari arah Tugu ya Tugu Gajah itu sebelah kiri Bapak Tidak terhadap Tidak Kita nanti ke kantor Jadi Pak D belum tahu PT siapa yang bekerja di sini? Yang mereka Ya kita dengan tenaga Berarti dibayar harian atau dari bos royaknya memang gimana? Ini harian Harian Hariannya berapa? Kalau kita hariannya 15 15 mungkin 150 Untuk Kepala Tukang Tukang Kalau yang anggota? Yang anggota? 100 Berapa lama pekerjaan? Nah itu Sekiranya kita bilang ini Kurang paham Iya Pak D bagian lapangan untuk teneksi apa? Besi atau konstruksi pekerjaan? Ya kita All around Pak Apa aja? Apa aja? Ya isinya Pengatur besi Dan pengatur tenaga Oke besi Sekarang yang banyak saya lihat ini kan besi Besi ini digunakan untuk apa Pak? Awalnya ini Awalnya kita mau bikin untuk Paku bumi Paku bumi Sungur angguran guru kita buat Atau konstruksi pekerjaan? Pekerjaan? Ya kita All around Pak Apa aja? Ya isinya Pengatur besi Dan pengatur tenaga Oke besi Sekarang yang banyak saya lihat ini kan besi Besi ini digunakan untuk apa Pak? Awalnya ini Awalnya Kita mau bikin Paku bumi Paku bumi Sungur angguran guru kita buat Nanti baru Kita pasang Balaknya abimnya Amat gelaran Oke Besi yang digunakan ukur-ukuran berapa? Yang kita lihat Gambar 25 22 25 22 Berarti kalau kami lihat ada temuan besi yang tidak ukuran itu berarti salah ya Pak? Kemungkinan Kita lihat gambar aja Nah contoh Ini kayaknya ukuran gak sampai 25 ini ukuran Oke besi yang digunakan ukur-ukuran berapa? Yang kita lihat gambar 25 22 25 22 Berarti kalau kami lihat ada temuan besi yang tidak ukuran itu berarti salah ya Pak? Kemungkinan Kemungkinan Kita lihat gambar aja Nah contoh Ini kayaknya ukuran gak sampai 25 ini ukuran Nah seperti ini Pak Ini 12 Nah ini 12 itu turing ya Nanti kalau yang gede itu untuk tulangan Tulangan Iya Jadi 12 banci Iya 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 Kemungkinan juga gak tahu Iya Ini kan Pakde Karena kita labelnya ini 12 Pak Iya 12 tapi itu Terima kasih